Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam sejarah keberayaan Islam Ada pun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan perpindahan Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah Dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa syariat Islam Sejarah dari besar hijrah terbagi menjadi dua Yang pertama adalah hijrah makaniyah Yaitu meninggalkan suatu tempat Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah terjadi tiga kali Yang pertama hijrah ke Habsah Yaitu dilakukan oleh sebagian sahabat nabi Dari Makkah menuju ke Habsah atau Etiopia Pada tahun kelima kenabian Yang kedua adalah hijrah ke Toib Hijrah ke Toib dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun sepuluh kenabian Yang ketiga adalah hijrah ke Yastrit atau Madinah Yaitu hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Yang kedua adalah hijrah maknawiah Hijrah maknawiah dibedakan menjadi empat Yang pertama adalah hijrah i'tikodiyah Yaitu hijrah keyakinan Yang kedua hijrah pikriyah Yaitu hijrah pemikiran Yang ketiga adalah hijrah su'uriyah Atau cita rasa kesenangan dan kesukaan Dan yang keempat adalah hijrah suriyah Yang berarti hijrahnya tingkah laku dan kepribadian atau aslam Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam Yang ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab Sebagai jawaban atas surat gubernur Abu Musa al-As'ari Yang tanpa tangganan Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah Sebagai kalender Islam Karena hijrah Rasulullah s.a.w.t dan para sahabat dari Makkah ke Madinah Merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan da'wah Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah Adalah yang pertama Yastrib adalah tempat yang paling tekan Yang kedua Adanya hubungan kekerabatan Antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yastrib Yaitu kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib Beristirikan orang Yastrib Disamping itu ayahnya yaitu Abdullah dimakamkan di Yastrib Yang ketiga Penduduk Yastrib dikenal Nabi karena kelembutan budi peperti dan sifat-sifatnya Yang keempat Bagi Nabi sendiri hijrah merupakan perintah Allah Pada hari Kamis tanggal 26 Sofar tahun 14 Kenabian Berkepatan dengan 12 September 622 Masehi Kaum kafir Qurais mengadakan pertemuan di Darun Naduah Dari hasil pertemuan di Darun Naduah Menghasilkan beberapa usulan terkait tindakan yang akan mereka berikan kepada Nabi Muhammad Di antaranya Yang pertama Membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya Yang kedua Memenjarakan Nabi Muhammad Atau yang ketiga Menghilangkan nyawanya Akhirnya para pembesar Qurais memutuskan Untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad Dengan setiap suku Diwakili satu orang pemuda yang paling kuat Untuk membunuh Nabi secara bersama-sama Sehingga ketika Bani Hasim ingin menuntut balas Maka mereka tidak bisa menuntut seluruh kabilah tersebut Sampai pada suatu malam Para Al-Gujuh mengepung rumah Nabi Muhammad Dan hendak membunuh beliau Pada saat itulah Malaikat pembawa Wahyu turun Dan mengabarkan rencana kafir Qurais tersebut kepada Nabi Muhammad Pada saat itulah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah Para pemuda yang mengepung rumah Nabi Muhammad Akhirnya tertidur Kemudian Nabi keluar melewati para pemuda Qurais Seraya membaca ayat Al-Quran Surah Yasin ayat ke-9 Adapun proses hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian merupakan sebuah langkah besar Dengan perhitungan yang sangat matang Di antara proses hijrahnya Nabi adalah Yang pertama Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur Yang kedua Abdullah bin Abu Bakar Bertugas mendatangi Gua Sur setiap malam Dan menyampaikan berita tentang kabar yang ada di kota Maka Yang ketiga Amir bin Fahiro Mantan Buddha Abu Bakar Bertugas menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma Serta jejak untuk Nabi Muhammad Dengan domba-domba gembalaannya Serta Nabi Muhammad dan Abu Bakar Bisa meminum susu domba tersebut Yang keempat Asma binti Abu Bakar Bertugas menghantarkan makanan Padahal saat itu beliau sedang hamil 5 bulan Sehingga beliau dikenal dengan gelar Zatun Nitaqoin Yaitu wanita yang mempunyai dua ikatan Yang kelima Abdullah bin Uraikid Yaitu seorang non muslim yang dipercaya Sebagai pemandu yang diupah Abu Bakar Untuk menuju Madinah Dengan rute yang berbeda Dan yang terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq Yang bertugas menemani Nabi Muhammad Dalam berhijrah Setelah Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Beliau kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq Sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Melakukan perjalanan ke Madinah Melalui arah selatan Untuk mengelabuhi kafir Quraish Kemudian menetap di dalam dua sur Selama tiga hari Yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad Dua sur terletak di Jabal Sur Yang berjarah 5 km Di sebelah selatan kota Makkah Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan Satu untah kepada Nabi Muhammad Sebagai hadiah Namun Nabi Muhammad S.A.W. Membeli untah tersebut Dan Abu Bakar menerima Pembayaran 400 birham Untah itu dikenal sebagai Untah Nabi Yang diberi nama Al-Quswa Setelah Nabi Muhammad Tidak ada di rumah Dan keluar dari Makkah Maka kaum kafir Quraish Mengadakan Saimbara dengan hadiah 100 ekor untah Bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad Kemudian Surakoh bin Malik Mengajukan diri Untuk mengikuti Saimbara tersebut Surakoh mengendarai kuda dengan cepat Sehingga ia bisa mengejar Rombongan hijrah Nabi Muhammad Setelah Surakoh semakin dekat dengan Nabi Maka terpelesetlah kudanya Dan Surakoh terjatuh Lalu ia bangkit kembali Dan menaikuli kudanya Kemudian perlahan mengejar Nabi Setelah dekat Tersunggurlah kuda Surakoh bin Malik tersebut Berulang kali Sehingga akhirnya Surakoh bin Malik Meminta maaf Dan tidak lagi berniat Untuk menangkap Atau membunuh Nabi Nabi Muhammad S.A.W dan Abu Bakar Sampai di Kuba Setelah menempuh perjalanan 7 hari Kemudian beliau tinggal Selama 4 hari di Kuba Dan membangun masjid pertama Dalam sejarah Islam Pada hari Jumat pagi Beliau berangkat dari Kuba Menuju ke Madinah Ketika sampai di perkambungan Bani Salim bin Awuf Waktu solat Jumat pun diber Nabi Muhammad S.A.W Melaksanakan solat Jumat Di perkambungan Bani Salim bin Awuf Ini adalah solat Jumat Dan khutbah pertama Dalam sejarah Islam Yaitu solat Jumat Di perkambungan Bani Salim bin Awuf Tepat 16 Rabiul Awal Atau bertepatan 20 September 622 Masai Nabi Muhammad Dan Abu Bakar Disambut sukacita Oleh segenap penduduk Yastrid Dengan sambutan tabuan Gendang Rebana Disertai Sayyid Tola'al Badru Alayna Penjalanan Rasulullah Diasrib Diperebutkan Oleh penduduk Kaum muslimin Namun Rasulullah Meminta Biarlah untanya sendiri Yang menentukan Dimana beliau Bertempat tinggal Unta yang ditunggangi Oleh Rasulullah Akhirnya berhenti Di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansur Disanalah Rasulullah Memulai bertempat tinggal Beberapa bulan Sebelum akhirnya Beliau membangun Masjid Nabawi Dan beberapa kamar Untuk beliau tinggalin Di atas sebuah tanah Yang dibeli Dari kakak beradik Yatim Yatrib Yaitu Sahal dan Suhaid Tak lama Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengubah nama Yatrib Menjadi Madinah Al-Munawwar Yaitu Kota Yang dipenuhi Dengan cahaya Kemudian Khalifah Umar Ibn Khattab Menjadikan Peristiwa hijrah Yang terjadi Pada 20 September 622 Masih Tersebut Sebagai momentum Awal Tahun Baru Islam Satu hijriah Dalam penanggalan Umat Islam Hingga hari ini Sekian Pembahasan kita Dalam pertemuan kali ini Insya Allah Kita sambung Dalam pertemuan selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan share Jazakumullah Khairan khathira Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu Terima kasih